Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi nih bersama saya Fatir dan istri saya Emma Welcome back again Oke teman-teman semuanya di video kali ini kami berdua bakalan nge-reaction lagi Sesuai kereguasan kalian Jadi kali ini kereguasan dari siapa istriku tercinta? Ini dari Faris Forseek Undiscord Assalamualaikum bang Waalaikumsalam Tolong di reaction ya Ini kok bang? Ini di Instagram bang Sorry ya teman-teman mohon maaf ini bagi teman-teman semuanya Kadang tenggelam ya saya ya Banyak kali orang share ya Banyak kali message masuk Jadi ada beberapa dari sahabat kita dan saudara kita di Malaysia Yang request video baik Indonesia ataupun Malaysia Tenggelam loh Tenggelam terus Banyak kali masuk ya Tapi ini sudah dikisah satu-satunya dan akan di requestnya satu-satu ya Jadi sabar semua akan kita request Kami reaction Kita reaction ya Sesuai request dari kalian Sesuai request dari kalian kami bakal reaction semuanya Insya Allah cuma perlu masa adat ya Tutup waktu gitu ya Oke sayang sebelum kita terkacukikan video ini Sayang baca dulu nih apa judulnya nih Jadi ini judulnya selambah buang sampah dari kereta Tengok apa brother ini buat Buat apa dia nih ya Bikin penasaran nih judulnya Ada yang buang sampah ya dari mobilnya ya dari kereta ya Dari keretanya ada yang buang sampah gitu ya Oke teman-teman semuanya sebelum kita putarkan cuplikan video ini lebih lanjut Bagi teman-teman semuanya yang baru datang ke channel Fatir Youtuber dan baru menemukan channel Fatir Youtuber ini Tolong dipadamkan dulu subscribe-nya guys Tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe Karena subscribe itu gratis Dan bagi teman-teman semuanya yang ada-ada juki lebih Jangan lupa bergabung ya di channel Fatir Youtuber ya Jowin ya teman-teman Jangan lupa jowin Karena ada pake paling murah yaitu Pake silver dengan harga Rp2.50 Oke yuk teman-teman semuanya langsung saja ya Kita putarkan cuplikan videonya One, two, three Play Harian sumasa Satu rekaman video Satu rekaman video mengopatkan kejadian Dimana seorang individu membuang sampah dari tingkat kereta Viral di media sosial Oh viral dia ya Membuang sampah dari jendela ya Coba lihat Lanjut ya Ini kejadiannya 2019 ya Oh iya Oh ini mobilnya nih Oh ini nih Hei bawa sampah dia Ya Allah Ini siapa lagi Dari mana asal dia nih Ya Allah Apa yang menarik perhatian netizen Adalah tindakan seorang lelaki yang memutip Sampah tersebut Dan meletakkannya kembali di kereta tersebut Ya Allah Oh diletakkan balik nih Ya luar biasa nih ya Oh lanjut lanjut Yang penasaran nih Oh mana nih Lelaki pahlawan Iya Nah Ini dia brother Oh dia ambil balik ya Dia ambil balik Ditutup Eh Wah ini lupa gak di depan Ditaruk di depan Wah ini luar biasa Luar biasa nih Best 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 Ini sangat menampar sekali ya Kita yang bawa sampah sembarangan ya Oh oh Apa yang brother ini buat Sangat-sangat mendidik kita loh Expect brother Kalau dia tumpun ya Wow saya nak jumpa sama dia Wow luar biasa nih Luar biasa loh dia Taruh balik dia sampahnya di atas mobil itu Biar jangan orang itu terbiasa Buang sampah sembarangan Apalagi di jalan raya itu Membahagiakan Membahayakan orang lain Apalagi pengendara motor Ya betul sangat Apalagi kalau dipuang sembarangan macam itu Sayang ya Iya Ini pengendara motor Yang di belakang gimana Sayang gitu kan Wah ini respect nih Coba kita lihat nih Apa reaksinya Terbaik lah Terbaik Ini kamera dari dashboard mobilnya loh Tapi ini gak ada keluar ya Malu lah dia Menelusi video di muat naik Sukan Star Pada November 2019 itu Rata-rata netizen bersetuju Dengan tindakan lelaki tersebut Iya lah Kami pun setuju Kami pun sangat-sangat setuju Dengan tindakan brother ini Dia mengajarkan orang Tidak buang sampah Sembarangan Wah luar biasa Pastu sangat dicontohkan Ya Allah Tapi yang punya Apa Akhirnya ini Malu mungkin Malu Mungkinnya gak turun Karena kan ya Di Malaysia sangat sensitif Sama sampah Sama suara khon Itu sangat-sangat sensitif Sangat disiplin Sangat disiplin Dan tertib sayang ya Oke lanjut lagi ya Lucu ya sayang ya Kok lalu turun lah bang Masa Oh lah malu dia Pede dia nih Jalan sampah di depan Nah udah habis nih ya Ya Allah Apa komen anda Nah Nah komen bang Rami ini Sangat kami sangat setuju Dengan tindakan brother ini Luar biasa brother Minum dulu brother Haus Ya salah Minum baik putih Kepamer Bukan pamer Haus guys Kerja juga Butuh minum Butuh tenaga Bukan endorse Maaf Dan luar biasa ini ya Dan ini sangat-sangat Menjadikan pelajaran Untuk kita Jangan sembarangan lah Buang sampah Kan ada atung sampah Baiknya kita turun Buang sampah dulu Kan apa salahnya Janganlah bawa sampah di jalan Apalagi di jalan kayak gini loh Ini kan lagi masjid Ya kan Ya mana buang sampah Ya Allah Macam mana Pula dia di jadimana Asal dia ada di alien mana Ini pula datang Ya kan Padahal ini pasti Bukan orang Malaysia Ya kan Karena orang Malaysia tuh Selalu kita ya Orang itu gak ada berbuat macam nih Disiplin orang tuh ya Apalagi berkaitan dengan Sampah macam nih Orang itu sangat-sangat Disiplin Dan kita pun Kalau kesana Harusnya mencontoh Dan kita gak tau juga nih Orang yang buang sampah nih Dia berasal dari mana Kami pun gak tau ya Kami nak coba cari tau pun Tak akan dapat Karena dia gak keluar Ya kan Gak keluar dari Kereta dia Makanya Tadi Dia ketuk ya Jendelanya dikasih balik Sampahnya Ketuk gitu ya Berasa Berani Berani sekali ya Pak Gio Respek sangat nih Pokoknya buat Siap bangsa dunia Tapi memang harus berani Karena kebersihan itu adalah Sebagian Dari Iman Itu yang paling Harus kita terapkan Jadi memang harus kita berani lah Dalam menjaga kebersihan Itu ya Makanya Kalau makin banyak orang Berani macam nih Maka kebersihan di jalan pun Ya pasti bersih Gak kadang ada sampah-sampah Yang berserakan di jalan Bekas-bekas orang buang ya Dan tong sampah pun Padahal sudah disediakan Kenapa Apa berat tulang kita ini Untuk mengangkat sampah Gak berat loh sampah Buang sampah di tong sampah Misalkan kita boleh juga Pake mobil Mungkin ada tong sampah Yang juga dekat jalan Tinggal buka jendela Taruh Apalagi pake mobil ya kan Bukan pake motor loh Pake mobil Lebih gampang Jangan lah Buang sampah di jalan Dan sampah itu tak berat loh Nah gelas aja Tak berat lah Kan tak berat Apalagi sampah plastik Yang ringan itu Coba lah ya Sama-sama kita sadar Sama-sama kita introveksi diri Belajar ya Saling belajar ya Saling belajar Dan saling menghargai Satu sama lain Karena dengan sampah Yang sekecil itu Jangan kita remehkan loh Teman-teman Gak lama-lama jadi bukit Menyebabkan banjir Menyebabkan pergunungan sampah Berusakan lingkungan kita juga Jadi walaupun sedikit Lama-lama kami di bukit Ya kalau bukan Kita yang menjaga Siapa lagi Jadi kita harus memulai Itu dari diri kita sendiri Sayangnya Jangan kita asing Bilang-bilang orang Tapi diri kita Ya gitu-gitu aja Kita terapkan dulu Dari diri kita sendiri Oke teman-teman semuanya Terima kasih banyak Yang sudah nonton video ini Sampai habis Dan semoga Korang semua Yang sudah nonton video kami ini Bisa menjadi pembelajaran Sayangnya Dan bisa juga Bermampuat ya Untuk dikasih rumah ya Oke dan satu pesan saya Buat kalian anak muda Habiskan jatah gagal kalian Selagi kalian masih muda Oke saya khawatir Bye Bye